Saya bangga dengan Mbak Claudia dan teman-teman Indonesia yang bisa menempuh kuliah PSD, terus sekalian orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih negara ya. Chef dan cuk, pria asal Tulung Agung, Jawa Timur, adalah chef atau koki pada sebuah restoran Hibachi di Amerika Serikat. Nah, ini mobilnya dapat Camry, guys. Jadi, kamu bilang ketika saya balik, saya tidak perlu mengembalikan gas, kan? Ya, tidak, kamu bisa mengembalikan gas yang ada di sini. Oke. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 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 ya Pak D, setelah menginap di hotel di sekitaran Catanuga, guys, ini Pak D melanjutkan perjalanan lagi, dan suasananya cerah, Pak D juga seger sekali. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Halo semuanya! Selamat datang di University of Alabama in Tuscaloosa. Perkenalkan nama saya Claudia. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PhD tahun ke-2 di sini, di jurusan komunikasi, dan saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sangat, sangat, sangat spesial. Jadi saya, selaku ketua Permian Salabama, ingin menyambut beliau untuk datang di tempat ini. Mari kita kasih aplaus dulu, yeay! Selamat! Apa kabar, Pak D? Halo, Alhamdulillah, baik-baik-baik. Gimana perjalanannya ke sini? Uh, sangat melalahkan, tapi kok udah gelap ya? Iya. Oh, pakai kasamata. Oh, pakai kasamata. Ini beneran, iya, emang mudah-mudahan. Terima kasih, Mbak Claudia. Akhirnya saya sampai di sini, jadi Pak D itu bener-bener ingin mengunjungi teman-teman yang berada di Alabama, yang lagi pada kuliah, dan ingin tahu katanya kampusnya Alabama itu luas banget, dan ternyata, oh my God! Tadi katanya nyasar, ya? Nyasar! Tadi nyasar, saking besarnya, teman-teman. Bener, ini apa istilahnya, di West Virginia, di Berkeley itu ada kampus WVU, ada WVU-Test, tapi ketika Pak D memasukkan ini, aduh, gede banget, gede banget ini kampusnya ini. Saya terima kasih sekali, dan ini udah dibawa Mbak Claudia ke perpustakaan terbesar, ya? Yes, ini adalah perpustakaan terbesar kita di sini, yang di belakang saya, ini namanya Amelia Gale Gorgos Library, dan library ini merupakan library terbesar di University of Alabama. Jadi di sini kita punya beberapa jenis, beberapa different libraries, but this one is the biggest one. Apakah mereka ini menyediakan, apa istilahnya, buku-bukunya lengkap ya? Di sini lengkap. Ada perimbun Jawa nggak? Udah gitu kayaknya, aku belum pernah nyari deh. Ini Pak D, ini yang ditari ya, klenik-klenik seperti itu, ini kan? Oh, mereka masih buka sekarang? Mereka tuh sekarang, karena spring break, mereka tutup jam 5, Pak D. Oh, oke, jadi udah tutup ya? Iya, tapi Pak D datang di saat yang tepat, karena cuacanya bagus. Yes! Kalau nggak tuh, di southern kan humid. Oh, iya, parah-parah ini. Jadi, susah, panas banget nanti. Jadi, gitu Pak D, di sini teman-teman juga, Pak D, dan Pak D bisa lihat, ini The Quad. The Quad ini, kalau fall semester, biasanya kita kan ada, apa ya namanya, football games, college. Tau, 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 iya, iya, iya. Jadi, biasanya ada tailgates. Oke. Itu rambut. Mudah-mudahan saya bisa ke sini ya, pas game-nya. Itu biasanya bulan apa, bu? Sampai akhir November. Wih, mantap. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung lagi ya. Nih, Pak D itu kalau ketemu teman-teman dari Indonesia itu udah merasa bertambah keluarga. Wih, hahahaha. Padahal udah ketemu teman-teman di Indonesia yang lain? Ehm, ada, ada Bang, itu, Bang Alek. Mantap, emang. Ada, ini, Mas Hayret. Yes, Hair Art. Oh, Hair Art, iya. Wah, bahasa Inggrisnya Hair Art, iya. Terus ada satu lagi itu Mas Ishan dari Aceh, udah ketemu, iya tadi, terus, akhirnya sekarang ketemu Mbak Claudia dan, wah ini saya merasa kayak, oh tamu penting ini, wah ini saya mau makili X Garangan, terima kasih udah disambut Mbak Claudia, dan ini, tolong nanti saya digaiti untuk menunjukkan gedung-gedung, wah ini sangar ini, guys. Ini, Pak D merasa muda dan pengen kuliah PhD. Pengen kuliah lagi. Nanti kita kelihatan lagi. Nanti kita kelihatan lagi. Nanti otaknya udah mampu nih, Pak. Ini udah, udah ini, ini udah sengkleng ini otaknya Pak D ini, ya. Pak D tak kerja aja, terus sambil mengonten-konten, ya. Tentunya ini nanti Pak D akan keliling-keliling. Yes. Dan X Garangan ikuti Pak D dan Mbak Claudia terus, ya. Oke, ini ketemu satu keluarga lagi. Mbak siapa tadi? Mbak Sofi. Mbak Sofi. Mbak Sofi. Beliau ini tetangga Pak D dari Purwokerto. Oke, ini Purwokerto ini kalau nggak ngapak nggak ketenak. Nggak ketenak. Nggak ketenak. Nah, ini Pak D itu selalu ceria dan setiap ketemu orang Indonesia yang baru, umurnya Pak D itu, ini, tambah muda satu tahun. Ini, ayo X Garangan ikuti Mbak Claudia ini. Ayo teman-teman, kita jalan-jalan juga. Nah, ini juga Pak D ada teman satu, belum pernah ketemu ya? Belum. 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 Halo. Pak D dan Cuk. Sonia. Oh, Sonia. Iya, ini namanya Sonia. Iya, ini namanya Sonia. Eh, kita udah ngomongin tentang kamu lho tadi. Bahaya ini. Iya. Something good. Like. Iya lah. Like ya Mbak Sonia. Ini yang harusnya kita bawa ke Tennessee tadi kan? Iya. Oh, next time, oke. Next time. Pak D akan balik lagi nanti, Insya Allah. Ini benar-benar ini apa? Saya sehari ini tidak merasa Pak D dan Cuk yang kemarin lho ketemu. Bener lho, saya kalau di lingkupnya teman-teman yang PSG-PSG ini, saya semangat udah ngomong ya. Kayak merasa, uh, something better. Something. Gak deh, Sonia ini anak PSG juga lho. PSG juga. Udah, ini angkatan. Angkatan yang sama, kita masuknya sama 2017. Dari mana Mbak? NTT. NTT juga. Iya. Eh, kenapa kita jadi joget? Oh iya, iya betul. Pak D ini memang ini, oh. Salah kita. Masya Allah. Oh, kalau jalan kaki muterin kampus dari gedung ke gedung sampai berapa lama ini Pak? Pak D ini di sini kalau mau dari satu gedung ke gedung yang lainnya, kita kalau deket, kita bisa jalan. Jalan kaki. Jalan kaki tapi kalau jauh, kita punya bus, sistem bus. Oh, ada kendaraan kampus gitu ya? Yes. Jadi di sini tuh ada, kalau gak salah lebih dari sepuluh. Lebih dari sepuluh. Lebih dari sepuluh. Untuk itu? Untuk bus. Rute bus. Oke, oke. Dan itu tuh, seingatku sekitar 15 sampai 30 menit sekali untuk per shuttle dari satu bus. Oke, oke, oke. Untuk dia balik lagi ke shuttle itu. Oh, iya. Itu pernah dari ini temen Pak D, Mas Alex. Mas Alex ya. Itu cerita tentang itu shuttle bus ya namanya ya. Iya. Dia jalan ke sono ke sini terus. Itu dia kan youtuber juga itu. Iya. Itu kan dia uploadnya daily itu tentang perkampusan gitu. I'm good, how are you doing? Orang Indonesia juga? No. Good see ya. Oke. Itu katanya beliau sering jalan sono kalau dia pas lagi gabut itu naik-naik itu lho. Naik mobil, naik bisnya kampus terus itu lama gak membayar. Gratis Pak D. Nanti kalau lapar kita ngambil makan gratis juga Pak D. Iya. Namanya juga International Students kan Pak D. Oh iya Pak D paham. Gak semuanya bisa. Iya, iya. Gimana ya ceritanya? Tapi terus terang bener ini saya sampaikan. Saya bangga dengan Mbak Claudia dan temen-temen Indonesia yang bisa menempuh kuliah PhD. Terus kalian orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih negara ya. Untuk menuntut ilmu. Artinya penjenang-penjenangan ini ya udah orang terpilih. Alhamdulillah. Jadi semudah-mudahan sukses lah ini ya. Pak D itu mirip cuma umurnya udah tua gitu loh. Udah, udah. Iya, iya. Iya Pak D mendoakan kalian semoga bisa lancar kuliahnya dan sukses. Amin banget. Amin. Ada yang tahu enggak berapa acres luasnya University of Alabama? Enggak. Oke, nanti kita Google ya. Barangkali Mbak Sonya sama Mbak Sofi tahu. Pak D punya pertanyaan berapa acres luasnya kampus Alabama yang di... Iya, pertanyaan pertama. Yang di Taskalus kan. Google, Google. Google aja. Karena bener-bener ini luas banget loh. Masya Allah. Oh, ini apa ini Pak? Kita harus ke sini. Jadi Alabama ini sangat terkenal dengan tradisi college football. Oke. Dan kita tuh salah satu yang terkenal bukan cuma di state-nya tapi secara nasional. Iya, iya. Jadi di sini semua Captain dari tahun ke tahun mereka ngaruh tangan dan kaki. Coba Pak D liat tangannya gede-gede ya. Ini tangannya Captain itu ya? Oke, kita coba yang ini. Ini, ini. Gede banget. Kecil loh. Iya bro ya. Coba. Nih. Oh, tangan gue juga gede. Oh, bisa lah. Iya, tapi gedean mereka juga. Gedean mereka ya Pak D. Terus ini kaki mereka? Iya kakinya. Oh, gue gede. Oh, iya. Bisa. Touch the moon. Oh, ini jadi nama semua Captain-Captain ya setiap ini ya? Setiap tahun. Jadi yang paling terbaru kan 2020. 2022 belum. 2021? 2021 yang kemarin ini kan. Betul, betul, betul. Tahun lalu 2021. Oh, oke, oke. Tahun ini belum. Tahun ini belum. Oke, oke. Tapi nanti pasti akan ada. Jadi rencananya tuh per tahun gitu. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ini merumen apa ini Pak? Ini Denny Chimes. Jadi ini tuh kayak. Oh, Denny Chimes itu ya? Oke, oke. Iya, nanti kita bisa kesana aja Pak D. Betul, betul, betul. Jadi kalau bisa lihat Gorgas Library itu di bagian sana sekalian. Terus ini Denny Chimes. Terus seberangnya itu president mansion. Jadi si rektor. Oke. Kalau di sini dibilangnya president of the university. Oke. Kalau di Indonesia itu kayak rektornya universitas itu. Rektornya kampus, oke. Rektornya tinggal di situ. Di situ Pak D. Rumah dinasnya? Yes. Bagus banget Pak D. Oke. Terus ini Mbak. Yang mahasiswa internasionalnya ada banyak nggak di sini? Di sini bisa dibilang banyak sih Pak D. Tapi nggak sebanyak kota-kota besar. Oke. Kalau yang dari negara kita? Kalau dari negara kita tuh. Ada lima puluhan? Nggak nyampe saya. Nggak nyampe ya? Iya. Dari kita itu cuma sepuluh. Sepuluhan lho? Iya Pak D. Dan mereka semua PhD student ya? Jadi ada dua yang undergraduate. Oke. Ada dua yang master. Sisanya enam itu PhD student. PhD semua ya? Iya Pak D. Mantap, mantap, mantap. Ini Pak D. Aduh seneng sekali Om. Seneng sekali. Ini, ini, ini. Ini ada temennya Pak D yang kita setiap. Ini Mbak. Mas Alex ya? Mas Alex. Beliau ini adalah PhD student. dan beliau pernah mengunjungi base campnya Pak D Tancuk yang berada di Begley West Virginia. Bagaimana kabarnya Om? Alhamdulillah. Pak D, apa kabar? Alhamdulillah. Ini saya seneng sekali akhirnya bisa istilahnya mendarat dengan selamat di Alabama. Dan ketemu ini Mbak Claudia ketua Permias ya Mbak ya? Iya. Alhamdulillah ketemu ini. Apa kabarnya Pak D udah? Iya. Aduh saya Pak D yang banyak terima kasih. Karena ini. Dari West Virginia. Iya. Saya membawa pesan dari Ex Garangan. Ya karena pernah beliau-beliau ini masuk di podcastnya Pak D. Dan mereka sangat apa namanya interesting dan appreciate dengan apa istilahnya pemikiran mereka. Terus Pak D mbak sekali-sekali dikunjungi biar iya gitu biar merasa. Wah kita sempatkan ini. Pak D itu kalau sudah Ex Garangan yang ngomong ini harus saya ini harus jadwal gitu loh Pak. Harus dituruti. Harus dituruti. Dan ini saya ketemu Mbak Claudia ini ternyata beliau orangnya juga bukan kaleng-kaleng ya. Tadi sebelum kita jalan-jalan ke area kampus kita udah ngobrol ngalur ngidur dan mantap ini harus Pak D podcast ini. Biar orangnya mantap-mantap iya. Bersama. Iya iya. Terus ada gedung mana lagi yang sekiranya Pak D bisa di ini diperlihatkan? Ehm ke gedung kursi aja ya Pak D. Gedung. Ke ini gedung Songgoriti kemarin. Gedung Songgoriti tuh. Apa? Ini padahal ini area di dalam kampus kan? Yes ini area di dalam kampus. Tapi jadi salah satu jalan utama juga di sini. Nah ini salah satu bus stopnya. Oh jadi yang untuk Campus Bus itu orang nunggunya di sini. Nunggu di sini terus nanti jalan-jalan. Terus ada schedule nya jam berapa-jam berapa gitu ya. Iya ada apps nya juga bisa lihat bisa cek sendiri. Oh oke. Oke oke. Terus ini juga kalau ada tanda trolley stop. Jadi di tes ke lusa county nya sendiri ada sistem bus yang beda dari bus kampus. Asik. Free juga itu? Kalau iya. Oh. Untuk students free tapi kalau bukan students bayar 1 dollar. Oke. Whole day. Bisa muter-muter kayaknya. Wih. Ini 2 minggu lagi. Pakde planning ke sini. Pakde mau nginep 3 minggu. Wih. Yeay. Hahaha. So kita bisa. Asik loh gini nih. Bener loh. Nanti kita bikin plan ngopi-ngopi. Masak masak. Masak. Ya masak masak. Masak masak. Oh itu jagonya itu. Jagonya itu. Terus bakar-bakar apa. Ya ta. Ya ta. Berbakar wali. Baber kian. Oke gitu oke kan. Nanti pakde planning ya. Oke. Wih mantap 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 mantap. Oke. Ini omalek bisa bikin bumbu sate kakak? Bisa kalau ada ini ya. Nanti tak belikan bumbu rendang. Bumbu everything terus. Kita masak masak ya. Yeay. Baber kian. Baber kian. Oke oke oke. Mantap mantap mantap. Nanti minum saki gak? Minum. Ya ini ada beberapa temen yang muslim. Ada yang pengen minum. Ada yang bukan muslim pengen minum. Nanti pakde. Bawain. Kita potong sapi ya. Bawain saki ya ya. Ini stadion yang pernah itu omalek cerita dulu. Stadion yang untuk football yang terbesar itu ya om ya? Iya. Itu termasuk yang paling. Oh. Terbesar omaleks. Iya betul pakde. Jadi kita nanti menuju ke stadion. Samsonu stadion football untuk. College football itu? College football yang paling besar di sana. Oke oke oke. Juaranya udah berapa? Delapan duas. Lapan duas kali? Iya. Jadi serbanyak. United States. Wah ini kayaknya. Yang next game ini kayaknya West Virginia ini. Bakal merebut ini. Semoga pakde. Kita mendoakan West Virginia untuk bisa merebut. Karena kita tuh udah yakin kita gak pernah. Jadi pakde bisa jadi ini ya. Apa namanya pelatihnya. Amin Amin iya 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 terus itu asyik banget mereka lagi itu ngomongin masak-masak Oh masak-masak masak-masak betul-betul Oke ini adalah library lagi lagi kalau tadi kan kita lihat library yang besar Oke ini library agak kecil gitu ya tapi ini favoritku Padik tenang enggak ada orang iya jarang ada orang deket kampusku Oh cuma nyebrang-nyebrang jalan doang ya dan ada komik ini apa nih masih hangat Mbak Claudia Yes ini stadiumnya itu ya Iya pade ini stadium bagian depannya gedungnya oke 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 kita yang bikin cukup disana Oh my god I can't aku nanti yang gini-gini aja lah iya iya cuek aja kita ya ini tuh patungnya masih baru lho padih apanya patung ini baru dibikin sekitar iya pokoknya aku duluan disini baru patung ini ada Oh dulu masih baby ya terus dia duduk gitu ah ini dia men kita mau juga disini di sana Oh oke ini depan universitas juga wah ini Pak dia bener-bener terhiran-hiran dengan gedenya stadium so gitu besar ya jadi Alabama ini salah adalah kampus tertua di-di-di State Alabama Oke itu berdiri tahun 1831 Pak dan paling besar di Alabama jadi kayak eh kampus inilah apa ya istilahnya itu yang terbaik di State lah walaupun secara ranking dia tidak masuk juga Ranking nasional 81 tidak masuk cuma kan itu yang tergantung banyak aspek gitu Pak jadi ada beberapa jurulik kampus tertua lah tertua di State Alabama di Alabama ada tiga kampus utama yang pertama itu University of Alabama di sini pusatnya kemudian ada di Birmingham dan ada satu di Hansville Hansville oh Hansville itu ada cabangnya ya oke 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 tapi yang 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 pusatnya ini ya yang yang pusatnya di sini biarkan lewat mereka iya Oh yang terbesar di beku eh dimana di Alabama di Taskalusa Taskalusa iya terus yang cabangnya lagi di Birmingham sama Hansville itu total mahasiswa itu ada 30 lebih 30 ribu lebih itu boleh coba ya thank you thank you thank you sebanyak 30 ribu jadi kota ini itu mayoritas dihuni oleh mahasiswa sebagian besar mahasiswa dan keluarga keluarganya kalau bisa dibilang betul-betul ya nggak cuma mahasiswa satu orang yang datang biasa ada yang udah nikah bawa keluarkan segala keluarga juga oke mantap 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 itu jadi ya kota ini kayak boleh dibilang hidup dari dari kampus Oh oke oke ini perputaran ekonominya terus ya terang aja om 30 ribu itu bayangin kalau kita buka usaha apa di sini itu pasti jalan rumah makan laundry segala macem pasti pijat-pijat nggak ini ya pijat-pijat ada sih ada ada plus 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 oh enggak kayak giniin plus oh ini padu udah bahagia kalau ngomong plus plus itu ini otak gue langsung melayang enggak 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 Oh enggak ada ya haram itu Oh ya oke masuk-masuk-masuk ada kita bisa jalan ke sana lagi Pak deh buat lihat stadion secara lebih detail deket enggak mau megang dulu gajahnya megang oke oke ya tadi gimana nih sejarahnya kenapa ikonnya ini seekor gajah ah kalau ilmu cocok logis saya itu di Alabama ini pernah ditemukan salah satu gajah juga purba ya Oh megalodon eh megalodon stegodon sama mamut sama mamut seperti itu di daerah sini makanya kenapa ini dipilih sebagai salah satu ikonnya ini ya ini kalau di ikon-ikon kampusnya namanya Big Al Big Al iya namanya Big Alex big ya bukan saya Oh saya emang big sih cuma tidak gimana sih menggak kakinya nggak usah nggak usah bercanda aja Oh oke 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 kita jalan ke sana aja Pak deh Oke jadi depan sana itu ada patung pelatih-pelatih tersukses dari U.A plastik football tersukses di depannya jadi bikin oke monumennya kita bisa lihat di sana ada ada berapa kali mereka juara mempertahankan juara berapa kali ada semuanya nanti mungkin Pak deh suatu saat nanti jadi pelatih di sini insyaallah bakal dipahat di pohon situ eh di depan itu patung-patungnya Pak deh iya iya ini kalau itu sampai terjadi saya mau pakai Blankon dan pakaian beskab-beskab itu ini kaya pakaian Jogja Pakaian Solo Oh iya 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 ia ia iya wah itu jadi sesuai dengan pakaiannya mereka iya 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 aduh terus selama Mbak Claudia dan om Alex selama menempuh sekolah disini ada apa hal-hal yang bener-bener maksudnya zero lah sedih atau yang momen-momen menyedihkan itu apa itu pernah nggak ya sedih itu karena jauh dari keluarga Pak itu yang paling utama cuma yang seperti yang disampaikan sama Claudia iya di Amerika Serikat khususnya di bagian bagian selatan sini mereka tuh punya yang namanya Sultan hospitality yang bikin kita masih internasional itu nyaman Pak di berada di sini jadi tidak ada perlakuan yang jadi kita kayak dapat keluarga baru di sini betul 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 mungkin beda dengan kampus-kampus di kota-kotaan di kota gede yang yang mereka kalau ke kampus ya sekedar kampus apartemen atau kos kalau kita di sini selalu ada acara-acara untuk international student free by dinner setiap minggu dan setiap bulan dan setiap festival tuh pasti ada Pak deh itu yang bisa apa istilahnya menyembuhkan rasa kangen rasa kangen di Indonesia ya oke oke paham 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 itu seneng banget sih jadi kami selama tinggal di situ dapat banyak sekali teman-teman asli orang Amerika sini nggak pernah mengalami rasisme something tidak 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 Alhamdulillah nah ini patung-patung Oh ini coach-coach yang sama syuting mendekat sana ya Oh ya ini coach yang pernah membawa mereka juara juara Wow itu ada coach Wallace Wade 25 tahun 1925 1926-1930 oke ya terus ada coach Frank Thomas ini ada coach Frank Thomas 1934-1941 ya weh terus yang dijadikan nama stadion pak deh nah nama stadionnya apa Brian Brian ini ya ini coach Paul W Brian is 1961-1964-1965 Oh my god 1973-1978-1979 ini padahal belum lahir itu padahal masih umur 25-28 hahaha yang terakhir terakhir oke coach oh bukan terakhir coach Jane Stallings itu 1992 dan ini ikut coach Nick Saban 2009 yang sekarang yang sampai sekarang Saban ini ya Iya ini banyak juga dia ini 2009-2011-2012-2017-15-17-22 iya dan masih berpotensi untuk bisa memenangkan menangkan lagi beberapa sampai sekarang ini ya sampai sekarang ini beliau beliau ini bahkan lebih terkenal daripada gubernur iya saya nggak tahu gubernurnya Alabama itu iya kalau kita khususnya nih sering dengar ini Pak deh betul-betul iya oh oke 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 uh thank you banget loh nih Iya sama-sama saya merasa ini loh ah iya bener walk of fame apa itu maksudnya di sini semua pemain juara lewat sini Pak deh jadi tiap football game ini tuh full kan biasanya jadi kita jadi kayak jalan-jalan penyambutan penyambutan itu yang paling depan iya oke so uh where come from from there oke oke ayo lari om dia biar di dari sini aja om kayaknya nggak dari sana-sanya pak deh oke oke saat aku mulai beri, kalian beri kompon ke kita tolong jangan pak deh kayaknya jangan terlalu sampe sana-sanya dari sini aja ye oke, dari sini ya ya oke hitung ya ya makasih, makasih makasih semuanya, makasih kita sambut, ini pelatih baru UA football UA college football football is Indonesia Indonesia sudah iya 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 ya Allah, mantap sekali ini ini kalau pas acara, rame sekali full ya? iya pas game day nya itu biasa acaranya di fall semester oke itu rame mantap ini, terima kasih banyak om Alec dan mbak ini mbak Claudia West Virginia iya dan ini beliau ini ketua Permias dan ini bendahara, oh youtuber ini pak de merasa tersanjung dan presiden sambutannya luar biasa dan saya mewakili ex garangan yang di Indonesia mereka pengen lihat kampusnya penjenengan semua dan sekarang saya udah disini, terima kasih ex garangan yang ditunggu ya, yang mau sekolah ke Amerika khususnya di University of Alabama ini, ini mantap mantap ini youtube nya mas Alec sini adalah Alec nanti ada di bawah oh ada, iya ini ini sama mbak Claudia juga ada di bawah ini langsung di sodok ya guys ya iya langsung di sodok thank you thank you so much thank you thank you om thank you thank you mbak Claudia see you guys see you next video wow joget ya yuk selamat menikmati chef dan cuk pria asal tulung agung Jawa Timur adalah chef atau koki pada sebuah restoran hibachi di Amerika Serikat selamat menikmati